Baik, kita lanjut kepada paparan pertama, ini pembuka lapik sekalian dari Bapak Gubernur Provinsi Sumaterbarat, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Praikno. Beliau berpengalaman lama di pemerintahan, tapi juga seorang psikolog yang melihat juga bagaimana sebetulnya dinamika kejiwaan dari masyarakat, baik masyarakat yang mencari kenikmatan melalui turisme, yang menampung sebagai pemanfaatan dari kedatangan orang itu. Dan untuk itu, banyak sekali beliau sudah melakukan program-program yang kita dengar dan apa menurut beliau tantangan ke depan yang harus kita kerjasamakan. Pada Profesor Irwan, Bapak Gubernur Sumaterbarat, kami persilakan. Baik, terima kasih. Prof. Fasri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali mungkin sambutan dari saya, saya mengucapkan terima kasih kepada khusus Pak Fasri dan juga Pak Burmalis yang mengundang saya untuk hadir di diskusi yang sangat penting ini. Langit bersih nampaklah hilal awal puasa di bulan Juni. Terima kasih Pak Prof. Fasri Jalan mengundang saya di forum ini. Elogi muara memancing bawal, bisa juga memancing kepiting. Walau bicaranya secara virtual, tapi materinya sangatlah penting. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian narasumber, luar biasa, banyak nih narasumber yang kalau saya daftarnya belasan orang. Para calon-calon kepala daerah, dan juga yang incumbent kepala daerah yang saya hormati. Bupati, wali kota, juga tentu anggota DPR RI. Kemudian tokoh-tokoh pariwisata, yang mungkin tak bisa disebutkan satu persatu, hadirin semua yang berbahagia. Saya rasa kita memiliki topik pembahasan yang luar biasa penting, karena memang di suasana pandemi, itu berdampak kepada semua sektor, semua segi, tanpa kecuali. Dan ini mengenak kepada semua, baik kita pemerintah, dan juga masyarakat. Buah jerami dipanen pagi, masuk ke goni, langsung diangkat. Kondisi pandemi membuat kita rugi, baik pemerintah maupun masyarakat. Ini suatu hal yang sudah kita maklumi, terdampak semuanya, sehingga secara umum ekonomi kita mengalami resesi, bahkan sudah sampai timbulan yang kedua, minus pertumbuhannya. Dan tentu ini dampak akibat dari pandemi yang ada pada saat ini, dan tidak hanya di Indonesia, tapi juga mendunia. Untuk itu, kita memang perlu memberikan suatu antisipasi dan cari jalan yang terbaik dalam kondisi yang serba sulit ini untuk bisa memulai bangkit untuk keluar dari persoalan yang kita ada. Khususnya kepada mereka yang bergerak di bidang perdagangan, di bidang wisata, dan juga bahkan usaha kecil dan menengah. Itu jelas secara data, baik statistik terakhir, itu juga yang terdampak begitu kentara, kerasa, dan kemudian bisa kita lihat dari data kemiskinan, data pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya. Naik motor di jalan setapak, jangan sesekali coba melengah. Semua sektor memang terkena dampak, tak kecuali juga usaha kecil dan menengah. Nah, Bapak Biyos, orang mati, termasuk juga wisata ini, kita terdapat langsung, apalagi di Sumatera Barat, andalan yang ada di Pemprov dan Kota Kopaten, hampir semuanya program prioritas andalannya adalah pariwisata. Dan ini tidak perlu saya jelaskan, karena yang hadir ada para stakeholder yang tergabung, terkait, terikat dengan wisatawan sehingga paham betul, dan juga masyarakat yang ikut di sini pun adalah masyarakat sumber yang tahu juga potensi wisata yang ada di Sumatera Barat, sehingga mungkin kita sudah punya satu persepsi, satu pemahaman bagaimana pentingnya pariwisata di Sumatera untuk ekonomi, untuk juga promosi sosial budaya, dan juga untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan dan pengawuran, dan juga langsung bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika ruginya wisata akibat dari pandemi, orang nggak datang, tidak ke hotel, tidak makan, minum, tidak berjalan ke tempat sana-sini untuk menghubungi tempat destinasi, maka tentu semuanya akan merugi, dan itulah yang terjadi. Seperti berapa haknya tinggi, jangan dipakai pergi liburan. Pelaku wisata juga banyak yang merugi, baik hotel maupun restoran. Elok di pareman membeli badak, ada juga ikan tenggiri. kunjungan wisatawan tak ada, sejak April sampai Juli. Jadi, ini satu fakta yang terlihat, dan teriring dengan itu, kita pun pernah PSBB, bulan April, Mai, Juni, dan PSBB pun beriringan itu, penerbangan pun ditutup, bahkan dari Malaysia pun juga ditutup, itu pun data yang dicatat oleh BPS, adalah wisatawan luar negeri yang masuk, berarti nol karena tidak ada, kemudian yang wisatawan pun, karena penerbangan ke BIM pun tidak ada pada masa PSBB, itu berarti juga tidak ada otomatis semuanya. Jadi, orang yang bergerak, berjalan pun di dalam provisi, itu pun dibatasi dengan PSBB, yang menurut kita tetap di rumah. Itu April, Mai, dan Juni. Dan itulah kondisi kita, sehingga otomatis, tidak bisa dipungkiri, kenyataan dan fakta, wisata kita terhenti sampai ke titik nadir. Karena semuanya ditutup, penerbangan ditutup secara nasional dan internasional, dan juga di dalam sendiri pun tidak bisa bergerak, karena kita disuruh tinggal tetap di rumah. Beli pical, beli asuk. Dibu juga sebungkus secara ada. Penerbangan semuanya ditutup, otomatis turis pun tak ada. Jadi, Bapak-Ibu yang saya hormati, itulah kondisi saat ini. Tentu kita memahami, dan tidak perlu meratapi, tidak perlu menyesali, dan kecewaan dengan kondisi pandemi ini. Itulah realita yang harus kita terima, berasal sebagai musibah, atau ujian, ataupun bala, ataupun takdir lah, yang patut kita terima, untuk kemudian kita merancang ke depan, apa dan bagaimana. Oleh karena itu, ketika saat Juni itu, kita mengakhiri PSBB, 1 Juli diawali dengan non-normal, dan perawak itu yang membuka langsung adalah kota Bugi Tinggi. Kemudian tanggal 7 Julinya, itu ada 14 kota kebatan, kemudian tanggal 18, kalau salah, Padang, dan tanggal 22, Mentawi. Otomatis, semuanya telah membuka sampai saat ini, kondisi dari PSBB yang dilarang semuanya untuk keluar, menjadi boleh. Nah, ketika dibuka, 1 Juli diawali dengan Bugi Tinggi, itu Pak Wali Kota Pak Ramlan langsung juga membuka destinasi pariwisata. Dan destinasi pariwisata pada waktu itu dibuka, dan diikuti dengan dara-dara lain yang setelah tidak lagi menuliskan PSBB. Dan kami dari Pemprov, melakukan beberapa koordinasi rapat-rapat dengan dinas pariwisata kota-kota KTPM, dan juga merancang berbagai SOP yang terkait dengan pandemi, dengan COVID, supaya tetap produktif, tapi juga aman COVID. Dan itu pun kita bicarakan protokol-protokol yang ada di destinasi bersama dinas pariwisata kota-kota KTPM. Dan sehingga saya SOP yang terakhir yang dibuat itu adalah untuk wisata air. Karena wisata air perlu mendapatkan pandang-pandangan dari para ahli, termasuk juga kesehatan, dokter, dan sebagainya. Dan itu pun sudah selesai juga SOP-nya. Sehingga praktis sebelumnya di bulan Juli SOP untuk menerima wisatawan di destinasi-destinasi di Sumatera Barat sudah siap. Termasuk juga kita sepakati untuk pelaku wisatawan dan pelayanannya, pelayanannya, contoh hotel dan restoran, itu kita swap. Dan itu sudah berlangsung juga, saya tidak tahu jumlah hotel, tapi yang saya terlalu banyak, hotel-hotel yang juga pelayanannya di SOP semua, termasuk juga restoran, bahkan organda juga dengan taksi, sopir, dan angkutan umum, itu juga langsung kita swap. Dalam rangka menyongsong wisatawan hadir di tempat kita, tetap kita sehat, dan tetap kita produktif. dan itu kita lakukan dengan SOP gratis misalnya yang kita sebut, dan termasuk juga di EPEBIM, semenjak awal pun kita sudah siapkan untuk fasilitasi bagi mereka datang, itu juga dengan harapan kita tetap membuka orang masuk, tapi orang yang sehat, yang masuk, yang sakit, tentu tidak bisa berwisata, tapi kita isolasi. Nah, itu di antara yang kita lakukan untuk bisa di suasana pandemi tetap produktif dengan wisatawan yang menggerakkan ekonomi, dan kemudian juga tetap aman. Jika sampan terlihat tiris, segera tutup dengan tangan, telah melakukan SOP gratis di bendara tempat kedatangan. Dan kemudian juga kita perketat protokol untuk mereka termasuk di pendatasan yang ada di darat, termasuk yang datang dari Pakanbaru, itu juga kita perketat dengan checkpoint untuk mengecek mereka yang masuk sesuai dengan peraturan dari Dijen Hubungan Darat, di antaranya masalah suhu, masalah suak menurut tentang dia sehat, dan juga tentu refik pada waktu itu, dan kalau kita harap memang suak yang negatif. Jadi kita ketatkan juga protokol di satu sisi, tapi juga kita buka mereka masuk untuk wisata. Dari Ciputat ke Kampung Rambutan, di tempat lengang sangat lahrawan. Melakukan pengetatan protokol kesehatan, baik petugas maupun wisatawan. Main futsal sebelum makan, ganti pemain secara bergiliran. Soap masalah pun kita lakukan untuk petugas hotel dan restoran. Jadi semuanya kita lakukan untuk menjaga. Nah kemudian event pun, udah kita mulai. Event-event pun sudah dimulai dari Tinet Baruwisata Kota-Kota-Kota. Karena Pak Fazli, ini destinasi yang dimiliki di sumber itu oleh Bupati Wali Kota. Jadi kalaupun ada event, ada membuka destinasi, itu semuanya kewenangan yang ada oleh Bupati Wali Kota. Setahu saya, itu sudah hampir sebagian besar dibuka, dan juga dibuat event-event. Sudah dimulai untuk menarik wisatawan asing. MPQ nanti 12 November sampai 21 November. Kalau MPQ itu agak lain dari sisi, jadi MPQ itu kan suatu kegiatan kompetisi yang kita siapkan dengan 12 tempat, itu pengaturan jam pun dari pagi sampai malam, itu yang hadir nggak banyak, cuma satu orang-satu orang, paling juri ada lima orang, dan yang lainnya silakan virtual. Jadi untuk MPQ, saya rasa agak lebih kita bisa kendalikan ketimbang kalau misalnya acara, misalnya sebutlah sepak bola, konser, kerumunan-kerumunan lain, ini nggak kerumunan. Dan ini bisa kita kendalikan. Itu MPQ nanti juga kita siapkan dulu waktu awal memang menyiapkan untuk paket-paket wisata untuk para peserta. Saya tidak update terakhir apakah ini dikurangi ataupun beberapa yang dipilih dengan kondisi yang ada di Sumatera Barat. Nah jadi event pun, Pak, kita mulai, jadi kalau begitu mungkin harap kami memudahkan dukungan dari semua stakeholder itu bisa membuat pulihnya kembali wisatawan di Sumatera Barat yang terbayang oleh saya. Silakan kita produktif untuk menghasilkan sesuatu termasuk di bidang wisata, tetapi kita tetap aman COVID. Untuk itu maka mari kita sama-sama ikuti protokol kesehatan, kemudian pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan mandi sampai di rumah. Dan kalau tidak, mulai hari ini, Pak Prof. Fasli, kami tadi sudah memberikan sanksi. Barusan tadi kita satu jam saja sudah memberi sanksi ada empat orang, itu bayar 100 ribu rupiah sanksi administratif, dan juga suruh kerja sosial untuk menyapu, dan nanti mungkin ke depan restoran dan hotel pun kita akan juga lakukan tindakan juga bila mereka melayani tidak dengan pendekatan protokol kesehatan yang rame tanpa jarak dan sebagainya. Itu sudah mulai, dan kita sudah koordinasi juga. Ini dalam arti tetap kita buka wisatawan, tapi harus juga aman COVID supaya tidak menyebabkan. Jadi baik, saya rasa itu saja. Terima kasih. Mari berusaha untuk wisata dengan gigi. Sektor wisata janganlah runtuh. Cukup sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih banyak Prof. Irwan, Pak Gubernur kita yang telah menunjukkan bagaimana dalam menghadapi COVID Sumatera Barat berada di baris terdepan walaupun tantangan tidak gampang dan ini karena perilaku masyarakat kita juga. Ada istilah apa, di istilah kita tongciang namanya agak tongciang orang-orang kita sebagian. Makanya nanti disini ada Ibu Dr. Erlina Burhan ya, spesialis paru konsulen yang banyak sekali dirujuk di nasional atau bisa berbagi dengan kita nanti tapi upaya yang dilakukan oleh Pak Gubernur dan jajaran memastikan bahwa setiap individu Sumatera Barat menjalankan protokol COVID menjangkai protokol kesehatan untuk COVID-19 tapi dengan sendirinya ini juga memungkinkan kita membuka usaha-usaha yang tadi termasuk juga usaha pariwisata asal tadi semua aturan main itu kita patuhi. Jadi untuk itu juga tawaran memberikan pemeriksaan swap gratis pada saat orang untuk mencari swap aja masih bingung di Sumatera Barat itu sudah disediakan gratis begitu dia mendarat di Sumatera Barat bayangkan kenikmatan dan kalau ditemukan positif diantar ke hotel yang juga harganya sudah didiskon sangat luar biasa. selamat menikmati